Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Ramadan adalah bulan tarbiyah sekaligus rialtoh, bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Nah, kalau proses ini kita jalani, diharapkan kita siap menjalani kehidupan dengan baik, kita mempunyai wawasan sehingga mampu berpikir jauh ke depan. Kita tidak tertipu, tidak terjebak dengan kepentingan dan kesenangan sesaat di dunia, sampai melupakan, mengabaikan kebahagiaan hakikinan sejati di akhirat. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, setidaknya Ramadan mempunyai tiga keagungan, yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah, menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Kedua, Ramadan dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mu'min, dan itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah siyam, ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya luar biasa, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada seribu bulan. Itu malam disebut Laylatul Qadar. Malam kemuliaan, tiga keagungan Ramadan ini saja yang akan saya uraikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan selesai dalam sepuluh menit. Lihatkan tadi, ketua takmir, profesor, sambutannya sebentar, kapolres, malah sebentar banget. Kelihatan kalau enggak nyumbang, jadi mau sambutan terlalu panjang itu, ya malu sama diri sendiri. Enggak nyumbang harap sambutan doa-dowa. Ijin kemah dan. Pertama, keagungan Ramadan yang pertama, bahwa Ramadan dibilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali diturunkan Al-Quran. Kitab suci kita, imam kita, pedoman utama kehidupan kita. Yang ringkes-ringkes saja ya, karena ini ngajinya kayak ngaji ringkes. Al-Quran itu, satu bicara tentang akidah. Merenovasi akidah. Mereformasi akidah. Membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk. Menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Al-Quran membebaskan manusia dari syirik. Baik syirik jali maupun syirik khafi. Baik syirik terang-terangan maupun syirik tersembunyi. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan. Menyembah selain Allah. Menuhankan selain Allah. Menganggap Tuhan lebih dari satu. Itu syirik jali. Insya Allah kalau untuk urusan syirik jali, kita semua selamat. Insya Allah kita semua selamat dari syirik jali. Yang rawan itu syirik khafi. Syirik samar. Kita rentan sekali terjerumus dalam syirik samar. Tanpa kita sadar. Mengakui adanya kekuatan selain Allah. Syirik khafi. Menjadikan selain Allah sebagai tujuan utama hidup syirik khafi. Mohon maaf. Meyakini. Wah saya itu sejak pakai cincin ini. Malang ganteng. Jangankan anak perawan. Nenek-nenek ngeliat saya lemes. Cincin. Mulai saya melihara perkutut ini. Rezeki saya lancar. Perkutut. Hati-hati. Syirik khafi. Halo. Lebih mengagumi HP daripada Allah. Syirik khafi. Lebih rajin buka HP daripada Al-Quran. Lebih mengutamakan pangkat jabatan dan kedudukan daripada Allah. Termasuk syirik khafi. Lebih memprioritaskan duit, harta, kekayaan daripada Allah. Syirik khafi. Hati-hati. Karena iman ini segalanya. Sehingga 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah. Itu misi utamanya hanya membebaskan manusia dari syirik. Menancapkan keimanan dengan kuat. Karena iman ini landasan utama. Apa saja kalau landasannya iman. Hasilnya pasti aman. Pasti nyaman. Allahumma silih alam Muhammad. Apa saja kalau landasannya iman. Hasilnya pasti aman dan nyaman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah. Tidak berharap kepada selain Allah. Orang kalau berharap hanya kepada Allah. Pasti beres. Urusan apa saja. Pasti beres. Karena Allah maha kaya. Allah maha segalanya. Sebaliknya. Berharap kepada selain Allah. Siap-siap. Kecewa. Karena selain Allah. Tidak bisa apa-apa. Selain Allah. Tidak punya apa-apa. Maka kalau berharap kepada selain Allah. Siap-siap kecewa. Termasuk berharap kepada manusia. Siap-siap kecewa. Memenungso. Diwapi. Gak karu-karuan. Kadang-kadang balesnya elek. Wonton apa-apa. Wonton. Ini wongi teko. Wongi gaya gudung warna biru pokoknya. Mudiwapi balak-balik. Tapi balesnya elek. Wonton-bonton. Manusia itu begitu. Kalau berharap kepada manusia. Siap-siap kecewa. Kadang air susu dibalas dengan air. Ditulung malah. Dikeyatin rogoh. Kau yang mulai kau yang. Kau yang berjanji kau yang. Ya nasib. Ya nasib. Kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati. Kadang mengeksploitasi. Mendolimi. Bawahan yang disayangi. Kadang mengkhianati. Berani demonstrasi. Punya pembantu. Diwelasin. Digateni. Kadang malah beraninya ingin. Ngerebut suami. Untuk tanggok disumbang penglima. Dimbecei pengpitun. Baliknya cuma pengsiji. Ini utang duit. Bosone api. Ngomongnya tarik-tarik. Bareng wayai nyawur. Ditinggal ngele. Ditakeh matanya mendele. Pelirak-pelirik. Pelengkerak-pelengkerik. Malah ngetok no kirik. Maka. Ibu. Sebagai istri. Jangan terlalu berharap kepada suami. Njilei. 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 Para suami itu banyak njileinya. Bapak sebagai suami. Jangan terlalu berharap kepada istri. Bapak. Sakit hati. Mesti kecewa. Jujur. Sebagai suami. Saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Terlalu berharap kepada anak. Pasti kecewa. Nah punten. Terlalu berharap kepada anak. Pasti kecewa. Wah ini anak ini. Nanti kalau saya udah tua. Pasti yang ramut saya ini. Yang memuliakan saya ini. Siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Punya anak dibangga-banggakan. Wah ini investasi di masa depan. Tempat bergantung di hari tua. Bangga banget. Ke anak yang kuanteng. Gagah. Gede duur. Sehat. Atletis. Kuning kulitnya. Sauntun-untun. Di sekolah. Di kuliah. Biaya. Ini gak karuan. Jual tanah. Jual sawah. Sukses. Dati sarjana lengkap. Itu renteng-renteng. Prof. D-R. I-R. Jeningnya. Dawa neram. Heru perwacara kosos. Turami joya. Ronggokumalo. Dipokosumo. Kalo bawono. Noto botolimu. Mangku rondo udho. Tanpa busono. Certa welo-welo gede. Ini saklopo-klopo. Buri cmsi. MPDI. MHI. MM. MH. Terakhir BH. Coba. Anak. Dapat pekerjaan. Strategis. Di lahan basah. Gajunya besar. Jabatannya tinggi. Dati wong sukih. Terus nikah. Dwi bujo. Oma-oma dewi. Kira-kira anak itu lebih mementingkan orang tuanya. Apa bujonya? Dwi menting ke wong tuani apa bujonyi? Umpa mo wong tuani karu bujonyi gegeran. Anak mbi lo wong tuani apa mbi lo bujonyi? Umpa mo ne banjir bandang. Wong tuani karu bujonyi kelelep karu. Sing ditulung disi ambil anak. Wong tuani apa bujonyi? Itulah nasib emak. Nasib pak. Kalau terlalu berharap kepada anak. Woy. Woy. Iman itu berarti menyadari. Tidak punya kuasa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Semua kuasa Allah. Semua milik. Baleni baleni. Iman itu berarti menyadari. Kalau kita ini gak bisa apa-apa. Gak punya apa-apa. Karena semua kuasa Allah. Semua milik Allah. Orang kalau menyadari seperti ini. Pasti hidupnya nyaman. Ngapun ten. Kenapa orang susah? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang sumpet? Kenapa orang sampai galau? Sebab merasa kehilangan. Entah kehilangan uang. Entah kehilangan jabatan. Entah kehilangan pekerjaan. Entah kehilangan kesempatan. Orang susah, gelisah, sumpet, ruwet, galau. Itu sebabnya cuma satu. Merasa kehilangan. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Orang beriman gak pernah merasa punya apa-apa. Maka dia gak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Enggak gablek apa-apa. Disadari bahwa semua milik Allah. Maka hidupnya nyaman. Saya sering sampaikan. Kayak tukang parkir. Hidup paling tenang, paling nyaman itu tukang parkir. Ayo dilakukan tukang parkir. Dikirimi mobil wakeh, mereke api-api, regane larang-larang. Gak tau sombong. Palingnya cuma ditoto, 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 biasa. Mobil diambil sampai entek. Gak sedih. Tukang parkir itu, dikirimi mobil merknya bagus-bagus. Harganya mahal-mahal. Banyak banget. Gak pernah sombong. Biasa. Biasa. Paling cuma ditoto, ditoto, ditoto. Nanti mobil diambil sampai habis. Dia sama sekali gak sedih. Nyantai. Kenapa? Karena tukang parkir gak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa, dititipi. Masuk dititipi kok sombong. Gak melun duwe. Cuma dititipi kok sombong. Gak pantes dong. Diimbui dong, ben mantep. Punggara melun duwe. Ming dititipi kok sombong. Gak pantes. Bojo anak keluarga titipan. Ojo disombong ke. Pangkat jabatan, kedudukan. Titipan. Jangan pernah disombongkan. Duit, harta, jabatan. Perusahaan, pekerjaan, macem-macem kekayaan. Titipan. Jangan pernah disombongkan. Gak melun duwe. Cuma titipan kok sombong. Gak pantes. Duit, dong. Titipi pangkat, sombong. Wonten apa-wonten? Wonten. Aku ngerti jenengnya wongi. Wongi jenengnya rojo firon. Itu kan titipi pangkat sombong. Makanya kalau ada orang punya jabatan, duwe pangkat kok sombong. Berarti itu orang anak buwai rojo. Halo. Titipi duwe, dati wong soke, sombong. Mentang-mentang kaya. Sama tetangga pura-pura gak kenal. Ditekoi loh gak jawab. Saking kunti mbak. Gak level. Melakui gak ngancik lemah. Panjanya suntil bolong. Bolongnya koron gak tuniu. Sorry, sorry, sorry. Orang dikasih pangkat jabatan itu agar lebih leluasa. Dalam berupaya untuk menjadi anfa'uhumlinas. Pangkat jabatan kedudukannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dikasih kekayaan. Itu maunya Allah gini. Kamu tak titipin harta banyak. Tuh ada pesantren belum selesai pembangunannya. Sumbangen. Tuh banyak anak-anak yatim. Perlu biaya untuk ngaji, untuk sekolah. Santuni. Tuh ada masjid, ada kegiatan. Sumbangen. Tuh banyak fakir miskin. Dijadikan sebagai orang kaya. Medite pitulikur demit. Wis gak kecer belas. Sampai entute diwadai plastik. Ngelewis metu digoreng meneh. Maaf. Maaf ya. Sekali lagi. Waduh ini nanti gak ada cukup waktunya. Terkait dengan iman. Gih. Rungokno. Rungokno. Apa saja kalau didasari dengan iman. Dilandasi dengan iman. Hasilnya pasti aman dan nyaman. Maka bayinya orang Islam itu begitu lahir langsung diadhani. Tujuannya apa? Penanaman iman. Sebelum dia mendengar apapun. Yang pertama direkam oleh memeruk otak dan tertancap di jiwanya adalah Allah. Dia belum dengar keong racun. Dia belum dengar tali kotang. Dia belum dengar jaran goyang. Dia belum dengar ye obro. Belum dengar hae hae bukya. Belum dengar. Wayai. Wayai. Yang pertama didengar adalah Allah. Ini penanaman iman. Artinya apa? Nak. Engkau aku tanami keimanan. Nanti kalau besar jadi apapun harus beriman. Kalau nanti jadi petani, petani ber. Yang kenceng. Kalau nanti jadi pedagang, jadi pedagang ber. Kalau nanti jadi polisi nak, jadilah polisi. Kalau nanti jadi tentara nak, jadilah tentara. Kalau mungkin nanti kamu jadi pejabat nak, jadilah pejabat. Nanti kamu kalau mungkin jadi artis nak, jadilah artis. Barangkali nanti kamu jadi maling nak. Maksudnya maling beriman. Tuh. Tadi apa ini beriman? Mesti ngapi. Tadi petani kok beriman? Insya Allah. Kak bakal ngarap tanah. Seng duduwe. Edewe. Tadi petani kok beriman? Insya Allah. Kak ngirong ngarap. Sawai wong liyo. Tadi wong tulung agung kok beriman? Insya Allah. Kak bakal ngarap. Bojone wong liyo. Tadi pedagang kok beriman? Insya Allah. Beres. Lek ngukur meteran. Bener. Nek nak kertimbangan. Sehingga perekonomian lancar. Barokah. Ong pedagang iku naik gak beres. Pedagang iku naik gak jujur. Ngarak naik perputaran perekonomian ini kio ilang. Barokah. Mergotu ko sumberi wajwe singapusi. Jadi pejabat kok beriman? Insya Allah. Korupsi ini sih dik. Elek gak korupsi babar pisang. Gak mungkin. Gak mungkin. Mana loh. Ngesu ya weh suangnya. Tabalani, tabalani. Dadi pejabat kok beriman? Insya Allah. Korupsi ini sih dik. Orang korupsi babar pisang. Orang ngandel. Ayo protesoh. Dadi polisi kok beriman? Insya Allah. Berjuangnya bareng kiai. Berjuangnya bareng ulama. Berjuangnya bareng kiai. Yang ke-2. Berjuangnya bareng kiai. yang kedua iyo iyo wikilah gak satu kok yang kedua terkait syariah kalau tadi akidah yang kedua terkait syariah penjenengan lekerungu wano kata syariah bayangannya mesti sing serem-serem sing medeni kalau mendengar kata syariah itu bayangannya kan wah ini aturan baku aturan ketat harus menjalankan begini begitu harus melakukan ini itu tidak boleh mengerjakan ini itu tidak boleh melakukan begini begitu serem kelihatannya padahal syariah itu punya watak satu ini dirumah kewanaan al musawah bayinan nas fitakali fil ahkam bahwa semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah tabel ini tabel ini semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah bukankah ini yang selalu kita perjuangkan namanya keadilan namanya kesetaraan halo menungsoi kapel podo dihadapan Allah ketika berhadapan dengan hukum Allah semua manusia sama Rasulullah Rasulullah Muhammad Rasulullah 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 ketika memerintahkan kepada umat untuk beramal itu berlaku untuk semuanya termasuk untuk putri tercinta Rasulullah Sayyidah Fatimah al-Badul sehingga kan sehingga nabi lihat dawoh nogone putri ini i'mali ya Fatimah i'mali ya Fatimah fa inni la ugni anki minallahi syai'ah beramallah kamu wahai Fatimah beramallah kamu wahai Fatimah sholatlah engkau wahai Fatimah puasalah engkau wahai Fatimah berzikirlah engkau wahai Fatimah bersedekahlah engkau wahai Fatimah karena aku bapakmu ini besok pada hari kiamat tidak akan mampu berbuat apapun atasmu enggak akan mampu membelamu pada hari kiamat ini putri ini kan ceng nabi loh enggak kok terus mentang-mentang putri Rasulullah terus ada jaminan tenang Fat, tenang nyantai eh neng do nyantai ya eh nanti di akhirat kalau ada apa-apa kalau di akhirat nanti urusannya ruwet kan ada papi enggak, enggak begitu Rasulullah enggak bahkan Rasulullah bersabda law ganet Fatimah bintu Muhammadin sarokat andaikan Fatimah putrinya Muhammad nyuri aku sendiri Muhammad yang akan memotong tangannya coba kalau ini kita terapkan subhanallah halo 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 kan kita mengharapkan di negara kita Indonesia ini tidak ada warga negara kelas satu enggak ada warga negara istimewa semua sama kita selalu mengharapkan hukum itu jangan seperti kapak tajem ke bawah tapi tumpul ke atas halo halo paham karepmu enggak paham karepmu hari ini kita dikasih pelajaran berharga dari masjid kita belajar tentang kesetaraan dan kesamaan masjid memberikan pelajaran berharga kepada kita siapapun yang datang ke masjid ini diperlakukan sama bahwa nilainya di hadapan Allah sama enggak peduli ketua RT datang dan masuk ke masjid sandalmu copoten T ketua RW melebu masjid sandalmu copoten yang kenceng yang banter lurah masuk masjid sandalmu copoten kapolres masuk masjid sandalmu copoten ya jangan mentang-mentang jadi kapolres masuk masjid enggak mau lepas sepatu nyak-nyak-nyak diingetin nama takmir pak mohon maaf pak sandalnya dilepas enggak tahu kamu saya siapa diuklek-uklek si gile kalau malaikat izin komandan malaikat enggak kenal kapolres enggak malaikat enggak kenal wong yang udah bintang aja nempel di pundaknya banyak banget enggak diperhitungkan apalagi baru melati dua ya sama nanti di alam kubur mungkar nakir itu enggak kenal jabatan AKBP enggak kenal jangan dikira kalau kapolres meninggal di alam kubur mungkar nakir mau nanya terus izin komandan saya mau nanya enggak nanya enggak ada ya acun komisaris besar polisi enggak enggak pakai kayak gitu ya topik sukentar man robu kah siapa Tuhan ma imamu kah apa imamu menabiyu kah siapa nabimu bisa menjawab aman enggak bisa menjawab hancur sama kiai juga begitu enggak ada perlakuan istimewa jangan dikira kalau kiai nanti mungkar nakir nanya-nya pakai adab ya al-mukarram sohibul fadillah wassaadah gak ono sama anwar jahid langsung surga namun jadi terserah saya yang bikin contoh saya kok enggak usah protes yang ceramah saya kok enggak usah pakai al-mukarram ini kan simbol kebersamaan mohon maaf dandem masuk masjid sandalmu copotin profesor masuk masjid sandalmu copotin sama kiai gak usah dikira contoh wos jelas kiai gak tahu sandalan ngapunten 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 bahwa derajat manusia sama yang membedakan adalah iman dan takwanya binatang saja nilainya beda-beda kok sapi itu semakin banyak dagingnya semakin mahal sapi itu semakin lemuh semakin larang sorry yang lemuh-lemuh juga tersinggung ya saya bicara sapi loh kayak yang lemuh kok terus mereng-mereng ini lunggu rumah sana lihat lungguh mereng terus jadi langsing tiapangga lemuh makanya dilengen orang lemuhi kapan selfie gaya ini mesti mereng ini orang ini mesti manggone nyang pinggir rawani manggone tengah saya bicara sapi sorry bu sorry sapi semakin okeh dagingnya semakin larang semakin lemuh semakin larang tambah gede tambah lemuh tambah larang apa kabah kewanmu apa semua binatang seperti itu enggak nyatanya ada manuk cili kok manuk ini apa ya manuk manuk cili ungkil dagingnya seberapa sih manuk dikit banget dagingnya tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi yang lemuh manuk perkutut manuk manuk yang biasa diinggu adungan sapi dagingnya laksidik banget tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi yang gemuk karena burung nilainya bukan dari daging burung dinilai dari suara kalau burung nilainya dari suara kalau sapi nilainya dari daging dari lemuhnya kalau manusia nilainya dari apanya lemuhnya saya ingin kalau sapi ini syariat yang kedua watak syariat bertahap dalam memberikan peraturan perundang-undangan makanya memahami Islam itu harus komprehensif alah ngerti taga atau omongi model ini mempelajari Islam memahami agama Islam itu harus kafah harus utuh jangan sepotong sepotong nanti bisa-bisa salah paham bahkan bisa menjurus kepada paham yang salah halo halo nik belum utuh belajar agama jangan keburu berfatwa ngapunten ngapunten pahami secara utuh sorry sorry kalau memahami Islam tidak secara utuh itu seperti ada tiga orang buta yang dilepas ke kebun binatang disuruh menilai tentang gajah ada tiga orang buta dilepas ke kebun binatang disuruh menilai tentang gajah akhirnya ditanya setelah dia ketemu gajah orang buta pertama ditanya apakah gajah itu dia menjawab gajah adalah binatang yang tipis dan lebar kayak kipas kok menjawab menuk soalnya yang dijagel kupingi maka dia menjawab kalau gajah itu binatang yang tipis ombo kayak kipas mergul yang dijagel kupingi kata orang buta kedua salah goblok itu gajah gak seperti itu gajah itu bunder jili doa karena yang dipegang buntutnya kata orang buta yang ketiga wah ini dua-duanya bento ini dua-duanya bodo ini salah semua jawabannya gajah itu tinggi besar atos karena yang dia pegang kakinya wui wui ini orang yang belum tahu utuh belum tahu gajah secara utuh tapi sudah berani ngasih tahu kemana-mana gajah itu begini gajah itu begini baru tahu tentang kuping gajah kok sok tahu tentang gajah baru tahu tentang buntut gajah kok sok tahu tentang gajah baru tahu kaki gajah kok sok tahu tentang gajah ini paham pora ya omong tak omongi modulnya wui mong kadang belajar agamanya baru tekan kuping tok wui wani sodara sodara paham gak paham gak yang dibaca kebetulan ayat keras yang dibaca kebetulan ayat quran yang menerangkan tentang jihad wah langsung allahu akbar allahu akbar warung makan buka siang hari burang ramadhan robohkan allahu akbar karena kebetulan yang dibaca itu ayat keras dia gak tahu tentang ayat-ayat kelembutan woy orang dikit-dikit marah dikit-dikit marah dikit-dikit emosional itu mungkin ngajinya baru sampai babul gotop woy ngajinya cuman sampai babul marah-marah padahal setelah itu ada lagi namanya babu sobiri bab kesabaran embo paham bora dijak ngomong model paham gak paham gak ya wes wes paham ya wes nah sekarang yang iyo yang kedua keagungan ramadhan ini ditutup noyo gak maring-maring ramadhan bulan dimana diwajibkan bagi orang-orang mu'min untuk menjalankan ibadah puasa puasa memberikan pelajaran berharga buat kita dalam beberapa hal satu melatih agar kita menjadi orang yang sabar ulet dan tahan uji kita hidup di zaman yang menuntut untuk dihadapi dengan kesabaran Allah Muhammad hidup di zaman seperti ini kalau gak sabar selesai yun ngapun ten bukankah kita hidup di zaman dimana persaingan sangat tajam persaingan sangat ketat kalau gak mampu bersaing siap-siap gulung tikar jadi apapun kalau gak mampu bersaing tutup buku jadi pedagang kok gak mampu bersaing siap-siap gulung tikar di zaman seperti ini jadi pejabat kok gak mampu bersaing jangan berharap dapat promosi jabatan jadi kia-ayai lo gak mampu bersaing misalkan ngomong gak payu misalkan ngundang ya malas apa ceramah ya panggah kui woy ceramah ya panggah ngunung-ngunung woy gak mampu bersaing entek ceritanya dipikir mampu bertahan sampai hari ini ini apa gak berat harus mampu bersaing jadi opoy harus mampu bersaing nah karena kondisi semacam ini banyak orang yang gak sabar saking pinginnya cepet kaya saking pinginnya jadi orang kaya akhirnya segala macam cara ditempuh karena dia gak sabar renten gak naknya duit ngutangi 1 juta bayarnya 5 juta nyolong korupsi makap macem-macem dilakukan nek perlu ternak tuyul hidup akan kacau kalau manusia gak sabar Allahumma silla Allah Muhammad eh kenapa kendaraan di jalan raya suka macet karena pengemudinya pada gak sabar kendaraan-kendaraan di jalan raya suka macet itu karena kendaraan yang besar gak mau ngalah sementara kendaraan yang kecil-kecil gak tau diri yang gede orang gelem ngalah mentang-mentang gede ngebekidalan ngok-ngok ngok-ngok yang cili disempari yang cili orang gelem ngerumang sani nndusel-ndusel nyelempit-nyelempit makanya jadi macet apa mana ditambahi polisi yang ngatur lalu lintas orang sabar pisan gak pun lalu lintas macet suka diabaikan jarki tapi ini ada kecelakaan cepet-cepetan merguna duit itu anggota yang perlu di oke leono duitnya semangat gak ada duitnya males lalu lintas macet kan gak ada duitnya biar diatur sama pereman-pereman jalanan itu kenapa antrian kok semerawut jaman sekalian mohon maaf antrian sembako antrian macem-macem misalnya kayak gini antrian ngambil menu buka puasa kenapa kok kacau karena yang sudah dapet gak mau minggir yang belum dapet dorong-dorong kepengen cepet dapet kalau kehidupan bermasyarakat seperti itu mesti kacau kenapa terjadi seperti itu karena gak ada nilai kesabaran puasa mendidik kita agar sabar selapar apapun sehaus apapun walaupun lapar melilit perut walaupun haus mencekik leher sebelum datang waktu maghrib jangan sentuh makanan jangan sentuh minuman kita dilatih bersabar Allahumma sallallahu ala muhammad paham gak paham gak panallah kalau soal kesabaran untuk manusia ini luar biasa coba kita bandingkan dengan makhluk yang lain agar kita tahu nilai kesabaran ada makhluk malaikat ada makhluk binatang ada makhluk manusia Allah menciptakan makhluk namanya malaikat dikasih akal tapi gak dikasih nafsu ini malaikat Allah menciptakan makhluk namanya binatang kasih nafsu gak ada akalnya Allah menciptakan makhluk namanya manusia lengkap dikasih akal dikasih nafsu tiga ini saja mukobalahnya malaikat cuma dikasih akal gak dikasih nafsu jadi wajar kalau malaikat itu gak pernah nakal karena dia gak punya nafsu jangan heran jangan heran kalau malaikat itu selalu baik emang hidupnya malaikat itu disetting untuk menjalankan perintah kehidupan malaikat itu monoton ya wajar malaikat gak pernah jelek wajar malaikat gak pernah nakal karena gak punya nafsu malaikat itu ngeliat ada masakan selezat apapun makanan senikmat apapun gak melet gak kepingin ngeliat perempuan secantik apapun biasa meliat bokong sesemok apapun biasa paling malaikat cuma ngomong apa cuwah wadah hantu tersak muna amban pintu tersak pirong karena gak ada nafsu sorry karena gak ada nafsu gak ada nafsu maka gak pernah salah malaikat gak pernah salah samaan tau kerungu nanti kerungu ada malaikat jibril korupsi ayat jibril dalam gusti siap begitu dilihat waduh ayatnya bagus banget ini wah gak usah disampaikan pek dewi tau kerungu malaikat israel selingkuh malaikat israel salah adres dalam mencabut nyawa ini orang belum saatnya mati dicabut duluan gak mungkin salah malaikat mikael gak mungkin salah bagi-bagi rezeki kalau memang jatah rezeki itu untuk anwar jahit gak mungkin dibawa nanggone profesor orang iku jatai anwar jahit misalnya kapolres nyiap ke kan gua nambahi anwar jahit misalnya pasti sampai anwar jahit nuh ini orang disiap ke yang melas masak masak ketemu bola balik orang tau nyangon itu wah ini musim bantah salahnya diundang ke polres gak pernah bisa ngundangnya bukan karena gak bisa emang waktunya lagi gak ada Allahumma sila'ala muhammad Allahumma sila'ala muhammad itu malaikat nah sebaliknya binatang itu cuma dikasih nafsu gak ada akalnya maka binatang selalu salah gak punya akal ya pantas jaran keliling kampung keliling kota dia gak ada akal ayam kambing kalau nafsunya lagi memuncak gak peduli banyak orang karena dia gak ada akal paham paham manusia ini dikasih akal dikasih nafsu yang setiap saat antara akal dengan nafsu ini selalu bertempur berperang kalau akal mampu menguasai nafsu kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat malaikat baik wajar emang dia gak ada nafsu tapi sebaliknya kalau nafsu yang menguasai akalnya manusia bisa lebih bejat daripada binatang nah Ramadan ini melatih kesabaran buat kita sehingga Nabi berpesan asyaumu junnatun puasa itu adalah benteng maka ketika telah datang hari puasamu jangan berkata kotor jangan berbuat keji ketika ada yang mengumpatmu awkot atau kamu diajak bertengkar katakan padanya ini so maaf aku lagi puasa artinya apa disuruh bersah disuruh bersah bersah maka puasa kita ini harus berkelanjutan jangan cuma di bulan Ramadan saja jangan cuma Ramadan saja puasa walaupun Ramadan sudah selesai walaupun Ramadan sudah berakhir puasanya terus artinya apa halo oke Ramadan sudah berlalu tapi tangan kita harus tetap berpuasa dari melakukan hal-hal yang tidak di inginkan wui tangan kita tangan kita tetap harus berpuasa dari nyolong dari ngote dari dari jahil kaki kita harus tetap puasa dari melangkah ke tempat-tempat maksiat mata kita harus tetap puasa dari memandang yang diharamkan telinga kita harus tetap puasa mulut kita harus tetap puasa paham gak? paham kenapa tidak ada wangi ngotot-ngotot yang ini iya saya paham ini terkait dengan kesabaran hui hui berikutnya puasa puasa memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang nilai keikhlasan Allah mazul Allah Muhammad keikhlasan dan kejujuran jangan sekalian puasa itu sering disebut sebagai ibadah siriah ibadah rahasia ibadah abstrak halo dilanjut saya ulang tolong perhatikan puasa sering disebut sebagai ibadah siriah ibadah rahasia ibadah abstrak jenengan sholat kata saya ngerti jenengan menjalankan sholat banyak orang tahu jenengan sodakoh wakih wongweruh banyak orang lihat banyak orang tahu jenengan pergi umrah pergi haji orang sekampung ikut nganter wakih sengerti wakih sengweruh tapi ketika jenengan puasa tidak ada yang tahu kecuali jenengan sendiri sama Allah ini saya menunjir masjid gaya lemes lemes dikira apa 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 orang yang ngerti tidak apa makanya diperhatikan lagi pura pura sholat pasti ketahuan pura 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 haji etok etok haji lungomu nyanti nyangujang lewatan jadi jenengan kok pura pura sholat etok etok sholat mesti kenangan pura pura sodako bicarane raiso pura pura haji lungomu nyanti raiso tapi yang pura pura poso gampang ngiram tak ulangi metu teka omah lambemu lapono sampai garing yang perlu rontok ngupil ngupil sidik begitu melaku teka omah maca osing lemes rontok sempoyongan sidik sidik leono angin mereng mereng artinya begini biar zaman lebih paham selain kuasa semua ibadah itu bisa dinilai wah itu orang baca korannya fasih banget kok tau ya dari bacaannya maharijul hurufnya tajwidnya wah itu orang sholatnya khusuk sekali bisa dinilai kok ngerti kalau sholatnya khusuk ya dari gerakan gerakannya Allah 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 wah itu orang ahli bersedekah itu orang kok tau kalau dia ahli bersedekah dari jumlah yang dikeluarkan dari nominal yang dikeluarkan dari kegiatan kegiatan yang sering diadakan bisa dinilai kok ibadah haji bisa dinilai wah pak haji itu loh hajinya mabrur kok tau kalau hajinya mabrur ya dari perilaku kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelum berhaji sebelum haji medit begitu selesai haji dah di lomo sak durungnya lomo haji gak tau yang masjid pulang dari haji rajin sholat jamaah ke masjid dari perilakunya nah sebelahnya itu gak terima mardut yuk haji haji tomat disana tobat pulang umat ya wajar lah emang disana itu tanah suci ya kan kan orang pergi haji itu hijrah meninggalkan tanah air menuju tanah suci disana tanah suci jangan heran kalau ibadahnya semangat emang tanah suci mau berangkat sholat jamaah subuh walaupun jarak hotelnya itu jauh jalan kaki setengah tiga pagi udah berangkat untuk pergi sholat jamaah subuh disana tanah suci semangat bapak-bapak mau pergi sholat jumatan nih loh jam 8 pagi udah berangkat kalau gak gitu gak bisa masuk masjid jangan heran disana tanah suci semangat begitu pulang ke tulung agung tanah air jaraknya rumah dari masjid cuma 20 meter ada azan mau berangkat gah males soalnya tanah air kan beletoan sholat sholat bisa dinilai kok wah ini orang sholatnya khusus ini alamatnya dari mana dari gerakan-gerakannya sedekah bisa dinilai ini orang ahli sedekah dermawan sekali ini orang kok bisa nilai kok tahu dari mana ya dari kegiatan yang sering dilakukan dari nominal yang dikeluarkan wah ini orang hajinya mabrur ini kok tahu ya dari perubahan perilaku menjadi jauh lebih baik daripada sebelum berhaji tapi kalau puasa gak bisa orang nilai gimana cara menilai wah ini orang puasanya top ini ini orang puasanya top ini kok tahu iya dia ngeludah terus apa ngonong idah idu dianggap poso ini apa wah ini ahli poso ini top ini poso ini kok ngerti uangnya kurung apa ngonong berarti terus yang lemuh-lemuh tersinggung dan dia mesti tersinggung mergoyok jarang poso poso ini romantuan kok subhanallah jadi puasa itu ibadah yang tahu cuma kita sama Allah maka disebut dari sini muncul namanya keikhlasan orang kalau menjalani hidup dengan ikhlas so wehat teman-teman kasih tahu orang stres itu sebab utamanya karena dia kehilangan keikhlasan baleni 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 orang stres itu sebab utamanya karena kehilangan keikhlasan diterus-teruskan iya lorau ripe orang kalau kehilangan keikhlasan bener-bener subhanallah ada tetangga bangun rumah panas dingin tonggone bangun rumah kalau adem panas awak tonggone naik pangkat naik jabatan opoleh mantu ketepaan melebur rumah sakit tonggone tukum mobil mati makanya ayo belajar ikhlas ngomong yang ikhlas beramal yang ikhlas berbuat yang ikhlas ibu-ibu sorry berpakaian yang ikhlas bu jangan hanya mengikuti tren romantuan berukut nutup aurat kan bulan romantuan romantuan selesai udil keleleran ya Allah ya Allah ya Allah berikutnya gak cukup kejujuran saya tanya tadi 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 pada sholat duhur apa wow wow ya weh sholat asar oke saat derengi sholat mesti wudhu oke ketika wudhu sebelum membasuh wajah membasuh kedua telapak tangan terus ada berkumur kemui loh kemui memasukkan air ke mulut misalnya waktu kemu berwudhu itu kok sampean korupsi sidik jangankan polisi polisi orang yang persis di sebelah sampean gak ngerti kok misalnya pas kemulo sampean korupsi sidik klak jangankan polisi orang yang persis di sebelah sampean gak ngerti gak tau tapi kenapa itu tidak sampean lakukan karena ada rasa malu sama Allah paham paham alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari karena sekarang ini maaf banget banyak orang yang berani mengintimidasi Allah gusti Allah lo diintimidasi maka jangan neran banyak pejabat yang lebih takut kepada atasan daripada kepada Tuhan kalau sama atasan yang di neran kalau pengeran kamu korupsi ya iya kenapa ditaui sama Allah kan tau Allah kan ngeliat biarin Allah ngeliat Allah gak ribut tapi kalau konangan KPK bingung itu namanya kan Allah diintimidasi kalau Allah saja diintimidasi apalagi manusia makanya ibadah-ibadah itu untuk melatih kedisiplinan kejujuran sehari semalam diwajibkan sholat fardu lima kali ini laporan ke Allah sehari semalam lima kali bayangkan anak buahe kapolres dalam sehari lapor kepada komandanya lima kali gak mungkin berani nakal wajib lapor sehari lima kali gak mungkin berani nakal betul betul nah kemudian yang ketiga keagungan Ramadan ada satu malam luar biasa namanya Lailatul namanya Lailatul yang nilainya udah sering disampaikan lebih baik daripada seribu bulan kalau dikalkulasi 83 tahun lebih 4 bulan dan menurut mayoritas ulama ijtihad dan tajribah para ulama kemungkinan yang terbesar terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan terutama malam-malam likuran yang ganjil tapi ini bukan berarti wah untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus ngancam wah saya ngancam di 10 hari terakhir saja ngancam di 10 hari terakhir yang malam-malam ganjil malam 21 malam 23 malam 25 malam 27 malam 29 lek model ngancam ngunuku biasanya malah orang itu kita ngancam Lailatul Qadari mestinya yang mulai awal Ramadan kemarin embuh paham borai Rasulullah kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggang menyingsingkan lengan baju menggelar sajadah lebih banyak di masjid daripada di rumah 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah itu lebih banyak di masjid daripada di rumah nah kita kan enggak kita itu aneh ibarat pertandingan sudah memasuki babak final tapi malah mengundurkan diri lucu awal-awal Ramadan semangat solat jamaahnya bersap-sap akhir Ramadan tinggal 2 sab baju di lemari yang bersap-sap kita ini aneh di awal Ramadan semangat ini kan baru babak penyisian awal Ramadan itu puasanya getol solat tarawahnya rajin baca Qur'annya seregep tapi begitu memasuki Ramadan akhir malah malam enggak ikut tarawah enggak baca Al-Quran woy woy ini podokaruh anak sekolah anak sekolah tinggal ujian akhir yang menentukan kelulusan dia malah enggak ikut ujian kenapa karena dia nganter ibunya belanja ke pasar untuk persiapan syukuran kelulusan maka kalau berlebaran siapapun boleh bodoh rioyok lebaran sopawai entuk tapi untuk beridul fitri tidak semua orang berhak menjalankan ibadah di bulan Ramadan atau tidak ikut lebaran silakan tapi yang berhak beridul fitri tidak sembarang orang hanya orang-orang yang mengikuti proses Ramadan dengan baik dan benar dia yang berhak beridul fitri ini berlebaran sopawai entuk masih saman bendino orang tahu soyo entuk melu bodoh nah mudah-mudahan ini pas udah 20 menit kurang 3 menit sambil persiapan udah enggak udah enggak kenapa dikasih Laylatul Qadar karena kita semua ini pasti enggak luput dari dosa betul kecil besar day love terpaksa sengaja tidak sengaja semua kita pasti punya dosa semua kita pasti punya salah maka romantun ini saatnya penghabusan dosa-dosa kalau misalnya dikalkulasi halo halo kita dikasih umur misalnya 70 tahun yang 40 tahun untuk maksiat sementara sisanya 30 tahun untuk tobat ini masih kurang masih tekor maksiatnya 40 tahun sementara tobatnya cuma 30 tahun berarti masih tekor ini kalau dikalkulasi secara matematika sehingga kasih sayangnya Allah umat Muhammad ini walaupun usianya pendek dibanding nabi-nabi yang dulu nabi Adam 2000 tahun nabi Nuh 950 tahun nabi Muhammad ukurannya 63 tahun itu pun tahun komariyah kita sebagai umatnya yaitu antara 60-70 tahun tapi diberi nilai-nilai keutamaan yang bisa mengalahkan umat-umat dulu yang usianya panjang-panjang umat dulu umatnya nabi Nuh usianya sampai 800 tahun 900 tahun tapi tidak diberi keistimewaan apa-apa ya sesuai dengan hitungannya itu aja tapi kalau kita umat Muhammad usianya mungkin 63 tahun mungkin 70 tahun tapi diberi laylatul qadar bayangkan semalam sama dengan 83 tahun 4 bulan misalnya seumur hidup mendapati laylatul qadar 20 kali sudah mengalahkan usianya umatnya nabi Nuh mudah-mudahan kita semua ibadah yang telah kita jalani diterima oleh Allah SWT sisa-sisa Ramadan beberapa hari ke depan mudah-mudahan kita diberi kekuatan dohiron wabatinan untuk menjalannya dengan sempurna dan sebaik-baiknya dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugrah laylatul qadar mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita dan tentu kita berharap mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan-Ramadhan berikutnya Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaifanirrajimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim dan Muhammad dan Muhammad SAW Terima kasih segala perhatian Salah khilaf Saya yang penuh keterbatasan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh